Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Belajar AutoCAD Indonesia Kali ini kita akan latihan menggambar objek seperti ini Ini adalah latihan gambar yang ketiga Kita akan membuat objek 3 dimensi, kemudian 2 dimensi Dan kita akan tempatkan pada etiket Oke, buka aplikasi AutoCAD Anda Kita akan menggunakan template akata ISO DWT Kemudian di sini kita menggunakan pandangan top view Kita bisa membuat objek ke poligon ketika poligon Enter, kemudian number setnya 3 Enter, kita gunakan X ketika E Enter, klik di sini Kemudian beri panjangnya 100 Enter, silakan seperti ini Kita buat lagi objek lingkaran 2 Kita gunakan pintar circle Enter, klik di sini untuk lingkaran yang pertama dengan radiusnya 10 Kemudian lingkaran yang kedua radiusnya 20 Oke, gunakan pintar copy untuk menduplikasi objek ini Dari tengah sini ke titik sini Kemudian ke titik sini Oke, Anda bisa delete objek ke segitiganya Kita akan menggunakan pintar line Oke, saya akan membuat line dari titik sini Ke titik sini Enter, kita buat line lagi Anda bisa tekan shift button atau tombol shift Tahan, klik kanan Kemudian pilih tangan, klik di sini Oke, kita gunakan tangan lagi Kemudian klik di sini Oke, gunakan pintar mirror untuk menduplikasi objek ini Dari tengah sini ke atas dan enter Selanjutnya, kita bisa menggunakan pintar trim Untuk memotong objek ke lingkaran ini Saya akan menggunakan pintar join Untuk menggabungkan semua objek ini Dan objek ini telah tergabung menjadi satu Oke Kita akan membuat objek ke rectangle Ketik rectangle Kemudian enter Klik di sini Kita gunakan dimensi Untuk lengthnya 20 Kemudian untuk widthnya 50 Klik di sini Kita akan menempatkannya di tengah-tengah objek segitiga ini Pertama saya akan membuat referensi Menggunakan pintar line ke bawah Kita gunakan lagi dari titik sini Ketengah-tengah Kemudian solve di sini Oke Ini adalah titik tengahnya Kita bisa menggunakan pintar move Untuk memindahkan objek ke kotak ini Dari tengah-tengah Ketengah-tengah sini Oke Anda bisa delete objek ke garisnya Kemudian saya akan ubah ke pandangan left view Klik di sini left view Kita bisa orbit Kemudian saya akan buat sebuah garis line Dari titik sini Ke atas sepanjang 75 Kemudian ke arah sumbu X Di sini sepanjang 130 Dan enter Oke Gunakan perintah fillet Kita gunakan perintah fillet Dengan radiusnya 55 Kita fillet yang ujung sini Dan terakhir kita join lagi Semua objeknya Dan enter Oke Ini sudah tergabung menjadi satu Dan ini juga Kita bisa menggunakan perintah extrude Untuk meng-convertnya ke dalam mode 3D solid Ketik extrude Enter Kemudian Anda bisa seleksi semua objek ini Kita extrude ke bawah Sejauh ke 10 Enter Oke Gunakan perintah subtract Kita subtract objek yang ini Dengan ketiga objek silindri Enter Oke Saya akan gunakan perintah extrude lagi Kita extrude objek yang ini Enter Kemudian pilih opsi pad Ketik P Enter Seleksi objek garis ini Secara otomatis akan terbentuk menjadi 3D Kita juga bisa merubahnya Kemudian ke model set of gray Untuk melihat hasilnya Oke Hasilnya seperti ini Dan disini kita bisa menggunakan penta offset edge Dengan dimensinya minus 10 Ketik ke offset edge Klik ke face ini Kemudian ketik ke D Enter Kita beri distance nya minus 10 Enter Kemudian minus 10 Enter Kita akan extrude lagi objek yang ini Ke arah sumbu X Sejauh 100 Dan enter Tahap selanjutnya kita akan membuat objek kalingkaran Di tengah-tengah objek k ini Kita ketik C Enter Saya akan gunakan opsi M to P Oke Saya akan klik ke disini Kemudian kita klik di bagian sini Secara otomatis akan berada di tengah-tengah Untuk lingkaran yang pertama Kita beri radius nya 25 Kemudian Kita akan gunakan Dan opsi center Jadi saya akan buat lingkaran disini Dengan radius nya yang kedua 30 Dan enter Misalnya seperti ini Oke Anda bisa merubahnya ke mode 3D wireframe Kemudian saya akan extrude objek yang ini Lingkaran yang paling besar Ke arah sini Sejauh 10 Kita ganti pandangannya ke top view Kemudian saya akan mirror objek ini Dari tengah sini Ke bawah Dan enter Oke Silakan seperti ini Kita bisa extrude objek lingkaran yang kecil ini Kita akan extrude panjang Kemudian saya akan move objek ini Ke arah sumbu X ini Dan enter Ketika kita melihat dalam mode set of gray Oke Silakan seperti ini Dan disini kita bisa menggunakan Perintah subtract Untuk membuat lubang Ketika subtract Enter Kita seleksi ketiga objek ini Kotak dan objek silindernya Enter Kita subtract dengan objek ini Dan enter Oke Saya akan membuat efeknya lebih halus Kita ganti fast reach nya Menjadi 10 Agar terlihat lebih smooth Tab selanjutnya Saya akan menggunakan perintah union Untuk menggabungkan semua objek Kita union dulu Objek ini Oke Ini telah tergabung menjadi 1 Dan saya akan gunakan perintah fillet Dengan radius nya 2 Kita fillet edge ini Yang disini Kemudian yang pada bagian bawah sini Enter Kita fillet lagi Dengan radius yang sama 2 Saya akan klik edge ini Enter Kemudian kita loop Oke Saya akan klik yang di bawah Dan accept Oke Pada bagian sampingnya lagi Kita fillet Edge ini Dengan loop Opsi loop Klik yang di bawah Accept Dan enter Oke Asina telah Seperti ini Untuk ke objek yang ini Kita bisa menggunakan perintah fillet lagi Dengan radius nya 5 Oke Saya akan fillet edge yang ini Kita fillet lagi Yang bagian bawah Selanjutnya kita fillet yang sisi sebelahnya Oke Kita fillet yang ini Dan terakhir kita fillet yang ini Oke Untuk bagian sini Kita bisa menggunakan Fillet edge Ketika fillet Yang ini fillet edge Kemudian klik ke edge yang ini Dan disini Sorry kita ganti dulu radius nya Ketik fillet edge Ganti radius 5 Dan seleksi edge yang ini Kita gunakan opsi loop lagi Klik yang disini Accept Kemudian enter Enter lagi Oke Kita telah membuat fillet disini Dan pada bagian bawah Kita gunakan cara yang sama Ketika fillet edge Kemudian seleksi edge yang ini Gunakan opsi loop Klik yang disini Next Accept Dan enter Enter lagi Oke Oke kita telah membuat objek Tiga dimensi Seperti ini Selanjutnya kita akan Masuk ke layout Oke kita akan drafting objek yang ini Klik ke layout tab Klik ke layout tab Disini saya akan delete dulu Kita buat layout yang baru Kita akan menggunakan Perintah rectangle Klik disini Dengan dimensinya Untuk length nya 297 Ini ukuran kertas A4 Dan width nya 210 Oke saya akan offset Dengan offset Distance nya 5 Klik objek yang ini Klik di dalam Kita buat point lagi Kita buat point disini Kemudian saya akan buat point disini Kita bisa delete yang Klik tanggal bagian luarnya Oke Saya akan menempatkan etiket Kedalam objek ini Kita Ketik i Enter Oke saya akan insert Ini etiket yang kita buat Pada latihan sebelumnya Open Oke saya akan klik disini Untuk nama Kita beri nama Mufasu Nomor nya Gambar ketiga Bagian nya minus Kemudian setuju Mufasu Mufasu Sekala yang kita gunakan Satu banding tiga Mufasu Mufasu Kemudian judul gambar Latihan Auto Ked Dua dimensi Dan Tiga dimensi Klik Oke Anda bisa memindahkan Mufasu Objek etiket ini Dari titik sini Ke titik sini Oke Tab selanjutnya Saya akan klik kanan Di layout Kemudian kita klik Drafting Standard setup Saya akan gunakan Trade angle Oke Kita klik kanan lagi Di layout Kemudian Pack setup manager Klik Modify Disini saya akan gunakan Printer ini Canon G2000 series Ini printer saya Jangan lupa paper size nya Kemudian untuk Plot area nya Kita gunakan window Klik point yang disini Dan kita klik point yang di bawah Kita gunakan opsi Center the plot Kemudian Ini sudah landscape Dan kita klik ok Close Maka silakan Seperti ini Tab selanjutnya Kita bisa menempatkan Objek Yang tadi Tiga dimensi Ke layout ini Menggunakan perintah view base Ketika view base Enter Oke kita tunggu Kemudian Gunakan opsi Model space Disini Orientation nya Kita akan ubah Klik Di sini orientation Kemudian Saya akan gunakan Top view Kita klik disini Kemudian Exit Ke Kanan Dan ke bawah Oke disini Untuk pandangan yang lain Anda juga bisa Tempatkan nya Seperti Klik object ini Kemudian Klik projected Oke kita akan Tempatkan seperti ini Disini Ketika Anda klik object ini Kemudian kita ganti Skala nya Disini belum ada Skala 1 banding 3 Saya akan klik Di model Tab Kemudian kita klik Yang disini Untuk skalanya Klik custom Oke untuk 1 banding 3 Kita buat baru Klik add Kemudian disini Yang namanya 1 banding 3 Disini 1 paper units Kita set 3 drawing units Oke Dan oke Kemudian kita Masuk lagi Ke layout 1 Disini Saya akan ubah Ke skala 1 banding 3 Oke saya otomatis Memubah 1 banding 3 Ini kita Pindahkan ke bawah Sedikit Oke dan yang ini Kita pindahkan Ke bawah Seperti ini Dan yang ini Kita klik 2 kali Kemudian Saya akan ubah Ke mode Visible and Hidden Lines Klik disini Shared with Visible Lines Exit Oke Dan Kita akan Editing sedikit Object object ini Kita bisa membuat Object ke line Oke saya akan Membuat garis Dari sini Ke sini Kemudian Kita bisa Membuat Line type Baru Tic line type Oke line type Disini kita Loot Kemudian Saya akan Gunakan Center Line type nya Ini center 5 Oke 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 Seleksi objek garis ini Kemudian kita Ubah line type nya Ke center Dan skala disini Kita ubah 0,2 Misalnya seperti ini Kita bisa copy Objek ini Dari tengah Kita klik disini Kemudian Kemudian saya akan Copy Kesini Kita bisa Rotate Objek ini Dari tengah sini Dengan opsi Copy Ke atas Oke Yang ini Kita juga bisa Membuat Sebuah garis Oke Dari sini Ke bawah Dan saya akan Copy Objek yang Garis ini Jadi kita Rotate Garis yang ini Dari tengah Dengan opsi Copy Ke atas Gunakan Perintah MA Oke Match Prop Kita akan Gunakan Pop This object Ini Dan seleksi Object Garis ini Oke Gunakan Perintah Copy lagi Kita duplikasi Kedua Object ini Dari tengah Kemudian Kesini Dan terakhir Disini Oke Tahap selanjutnya Kita bisa Memberikan dimensi Ke objek ini Anda bisa Ketik D Kemudian Enter Klik Modify Disini Anda bisa Merubah ukurannya Text Atau Lines Oke Untuk lensa ini Oke Kemudian Symbol Arrow Saya akan Aktifkan Center Mark Dan text Disini Kita gunakan Opsi Horizontal Kemudian Untuk Fit Saya akan Uncheck Ini Dan Selanjutnya Kita klik OK Kemudian Close Kita bisa Membuat Dimensi Lingar Kedengan Tadi Mlin Enter Saya akan Klik dari Sini Ketitik Sini 100 Kemudian Disini 10 Oke Untuk Yang Ini Sekitar 70 Dan Untuk Radius Kita bisa Menggunakan Pintadim Radius Enter Kita akan Beri Radius Disini 2 Kemudian Yang Ini Radius 5 Yang Pada Bagian Bawah Ini 5 Oke Kita Beri Dimensi Radius Lagi Yang Ini 20 Kemudian Yang Ini 10 Dan Kita Bisa Menggunakan Pintadim Lines Oke Kita Akan Buat Dimensi Dari Tengah Sini Ketengah Sini Seri Kita Buat Dim Lines Kita Akan Klik Pada Tengah Tengah Sini Center Point Kemudian Klik Lagi Center Point Disini Status Untuk Yang Ini Kita Buat Dim Dimensi Linear Disini 20 Kemudian Disini 50 Oke Tepat Selanjutnya Dim Radius Kita Buat Dimensi Radius Disini 5 Yang Terakhir Kita Bisa Membuat Dim Lagi Dimensi Linear Untuk Ukuran Objek Yang Ini Dan Kita Beri Ukuran Yang Disamping Ini 50 Dan Yang Ini 60 Untuk Yang Ini Ketebalan Nya 10 Oke Pada Objek Yang Ini Kita Juga Bisa Membuat Dimensi Radius Kita Buat Radius Disini 5 Kemudian Yang Ini 55 Dan Yang Ini 30 Kemudian Yang Ini 25 Ini 2 Pilih Oke Kemudian Dim Linear Kita Buat Dimensi Linear Ada Ditik Sini Ketitik Sini Ini 70 Dan Yang Ini 100 Sini Ketitik Sini 100 Oke Cukup Mudah Untuk Membuat Objek 2 Dimensi Dan 3 Dimensi Pada AutoCAD Selanjutnya Kita Bisa Plot Objek Ini Ketik Plot Enter Disini Anda Bisa Gunakan Printer Yang Anda Punya Atau Anda Bisa Merubah Kemode PDF Kita Gunakan Ini PDF High Quality Point Ini Sudah Kita Set Tadi Kita Klik Perview Hasil Seperti Ini Dan Kita Bisa Print Ini Kita Bisa Beri Nama Disini Latihan Ketiga AutoCAD 2 Dimensi Dan 3 Dimensi Kita Klik Save Oke Kita Telah Selesai Memprint Objek Ini Kedalam Model PDF Jika Anda Memiliki Pertanyaan Tentang Tutorial Ini Anda Dapat Komentar Di Bawah Video Dan Sampai Ketemu Di Latihan AutoCAD Dasar 2 Dimensi Dan 3 Dimensi Selanjutnya Tidak lame Terima kasih telah menonton!